Shalom, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah berkenan memberi hari baru kepada kita. Karena itu marilah dengan sukacita iman kita menghadap hadirat Tuhan dalam doa dan perlindungan firman. Saudaraku sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Bapak di sorga karena Engkau berkenan memberi kami hari baru untuk kami nikmati. Kami akan melakukan segala aktivitas kami di hari ini, maka kami datang kepada-Mu Tuhan dalam persekutuan ibadah ini. Kami mau mendengar firman yang akan mengarahkan kami, menuntun kami untuk hidup melakukan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudaraku mari kita membaca bagian Alkitab di hari ini. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 23-26 demikian bunyi firman Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan di hari ini adalah Hargai dan hormati perbedaan dasar kerukunan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita hidup di tengah dunia yang pluralistik. Kita ada di tengah kemajemukan, dunia yang penuh dengan keaneka ragaman. Sangat disadari kondisi seperti ini rentan dengan gesekan dan konflik karena adanya berbagai perbedaan. Nah kita belajar dari bagian Alkitab hari ini dengan latar belakang kondisi jemaat Korintus yang juga bergumul dengan adanya perbedaan pandangan dan perilaku hidup. Rupanya pada waktu itu ada konsep yang keliru tentang kebebasan di mana ada yang menganggap semua yang tidak dilarang Tuhan itu boleh dilakukan. Karena itu Paulus menegaskan di ayat yang ke-23 ini, Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebebasan bukan berarti orang percaya dapat melakukan segala sesuatu dengan sembarangan. Apalagi dalam rangka menjaga kehidupan bersama yang saling menghargai dan menghormati, maka segala sesuatu harus diuji, harus dipertimbangkan, harus dianalisa dengan cermat. Apakah yang kita lakukan itu berguna atau bermanfaat bagi diri kita sendiri atau orang lain? Apakah yang kita lakukan itu bisa membangun hidup diri kita sendiri atau hidup orang lain? Karena pada dasarnya, hidup orang Kristen tidak boleh hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Tidak boleh hanya mencari keuntungan sendiri, tapi harus juga memikirkan keuntungan atau kepentingan orang lain. Nah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, agar supaya kita arif dan bijaksana dalam berpikir maupun bertindak, agar hidup kita tidak merugikan orang lain atau menjadi batu sendungan bagi orang lain. Kita tidak boleh egois dan kita harus selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang terbaik, melakukan hal-hal yang positif, hal yang berguna dan yang bisa membangun kehidupan. Nah selanjutnya, Sudaraku kita lihat di sini dalam kaitan dengan soal makanan yang juga disoroti dalam jemaat. Maka di sini Paulus menyatakan bahwa mereka boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa perlu bertanya-tanya, meneliti, atau memeriksa latar belakang keadaan daging yang dijual. Karena tindakan seperti ini juga bisa menimbulkan ketersinggungan atau ketidaknyamanan dalam hubungan dengan orang lain. Tapi juga alasan yang paling mendasar yaitu di ayat yang ke-26, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Jadi di sini ditegaskan bahwa segala sesuatu termasuk daging yang dijual adalah milik Tuhan. Jadi segala sesuatu yang berasal dari Tuhan pasti baik, asalkan diterima dengan iman dan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah Sudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan, termasuk hidup kita adalah milik Tuhan. Karena itu, mari hargai hidup dengan semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita isi hidup ini dengan hal-hal yang bermanfaat dan pergunakanlah semua pemberian Tuhan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ingatlah bahwa hidup orang Kristen tidak berorientasi pada diri sendiri, tetapi mengikuti teladan Yesus, yaitu hidup yang memberi dampak, hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman di hari ini, biarlah kami akan selalu ingat betapa pentingnya kami untuk menjaga kehidupan bersama dengan orang lain yang saling menghormati dan saling menghargai, agar supaya selalu tercipta satu kehidupan penuh damai sejahtera. Kami menyadari bahwa ketika kami hidup dengan orang lain, ada begitu banyak perbedaan yang bisa saja mendatangkan persoalan dalam kehidupan kami. Karena itu kami memohon hikmat Tuhan, agar supaya ketika kami ada dalam kehidupan di tengah jemaat dan masyarakat, kami mampu untuk berpikir dan bertindak dengan bijaksana, agar supaya segala sesuatu yang dinampakkan melalui kehidupan kami, benar-benar boleh menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Ajar kami untuk selalu menghargai hidup dan semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami tidak akan menyalahgunakan setiap pemberian Tuhan, tetapi semua itu dapat dikelola dengan bertanggung jawab, sehingga mendatangkan kebaikan bukan hanya bagi diri kami sendiri, tapi juga bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, diberkati semua yang boleh mengambil bagian dalam merenungan harian keluarga di hari ini. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan tetap menjadi bagian hidup kami semua. Diberkati pelayanan dari jemaat Gemim Bukit Moria Rike, biarlah segala sesuatu ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan semua aktivitas kami hanya ke dalam tanganmu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, jurus selamat kekasih jiwa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku demikianlah firman Tuhan di hari ini. Terima kasih atas kesedihan saudara untuk mengikuti renungan harian keluarga dari Youtube Multimedia Gemim Bukit Moria Rike Manado. Selamat beraktifitas. Hiduplah berdampingan dengan rukun dan damai bersama dengan orang lain. Dan jangan lupa untuk bertekun dalam doa, giat membaca Alkitab setiap hari, dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih telah menonton.